Terlalu sadis buat HP 1,5 jutaan Hai guys, dengan saya Ade Jadi kali ini kita mau unboxing sebuah HP baru ya Dimana aku bilang ini terlalu sadis buat kelas harganya Karena dengan harga 1,5 jutaan aja Kita udah dapet smartphone dengan desain gaming Plus kita juga dapet bonus charging case Dan untuk speknya juga tergolong kenceng di kelas harganya Yuk kita unbox dulu Oke, jadi ini dia HP-nya guys Si Itel P65 Yang kalau kita lihat dari box-nya Di bagian tengah ini ada gambar HP-nya ya Desainnya benar-benar keren dan gaming banget Dan HP ini punya RAM 16GB RAM aslinya 8GB Plus ada penambahan RAM lagi 8GB Dengan ROM 128GB Di sini juga tertulis kalau HP ini punya layar 6,7 inch Dengan refresh rate di 120Hz Dan HP ini punya tagline Power Master ya Karena baterainya ini benar-benar gokil Kita dapet free bundling charging case 2.400 mAh Plus baterai HP-nya ini 5.000 mAh Jadi totalnya 7.400 mAh ya Gokil Nah di sini kita lihat Kalau ini punya garansi 12 bulan Dan ini untuk bagian belakangnya Nah ini bandingnya ya Kita dapet charging case Dan ini dia HP-nya Oke yuk kita unbox dulu untuk charging case-nya ya Oke jadi biasanya Kalau HP lain itu cuma dapet Kayak charging transparan atau soft case Dan ini keren ya Dapet charging case ya Dimana ini udah terdapat baterai juga disini 2.400 mAh Yang untuk koneksinya dia pakai USB Type-C ya Nanti kita coba pasang Sekarang kita lihat dulu untuk HP-nya sendiri Jadi untuk bagian belakang disini ada beberapa selling point dari HP ini Dimana untuk desainnya ini diberi nama Cyber Design Dan ini juga Power Master ya Jadi dia ngasih 4 tahun durable battery life Keren Layarnya ini punch hole ya Ukurannya 6,7 inch Dengan refresh rate 120Hz Dan punya extended RAM ya Tadi 16GB 8GB plus 8GB Dan ini yang warna Cyber Titanium Oke yuk langsung aja kita unbox ya Jadi ini masih plastikan guys Wih jadi di dalamnya terdapat box lagi ya Tertulis P65 Ini keren nih Ada tulisan power dan itel berwarna merah ya Kita coba buka dulu Jadi disini apa nih Ada Ultimate Cyber Match ya Jadi ini Ada Smartwatch Native Strom Jadi ini kalau pengen Nambahin aksesoris nih Dia punya Smartwatch juga Dan ini dia untuk HP-nya ya P65 Cyber Design Nanti kita lihat HP-nya Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya Jadi di dalamnya Jadi di dalamnya masih dapat case lagi ya Ini soft case transparan Lumayan Sama ada charger ya Jadi ini ada adapter charger Yang dia ini punya output maksimal di 18W Terus disini ada Kabel ya Ini ada kabel USB Type-C buat charging Sama ada ini Sim ejector Oke yuk kita lihat Untuk HP-nya Untuk HP-nya sih ini asli keren banget ya Yang kalau dilihat sih ini mirip sama GT20 Pro yang harganya di 4 jutaan ya Ini kita coba copot dulu Biar kelihatan lebih clean Dan bener keren ya Desainnya Disini tertulis power Dan warna metaliknya tuh Ya gak terlalu kelihatan Kayak HP 1 jutaan ya Disini nih Ada lampu ya Nanti kita cobain juga Dan ini ada 2 kamera Untuk bagian samping Disini ada tombol power Volume Sama ada 1 tombol tambahan ya Untuk bagian atas Disini ada polosan aja Kalau bagian samping Disini ada slotnya Kita coba lihat dulu Untuk slotnya Nah jadi untuk slotnya sendiri Ini triple slot ya Mantep Dan kalau untuk di bagian bawah Disini ada audio jack 3.5mm Ada mic Ada USB-C port Sama ada speaker Dan yuk kita coba nyalain setup Dan install beberapa aplikasi Buat nyobain lebih lengkap si Itel P65 ini Yuk Nah pertama kita bahas di harga dulu guys ya Jadi untuk harganya Eksklusif launch di Sope Di 1.499.000 Di tanggal 18 Agustus 2024 ya Dan untuk harga normalnya Di 1.699.000 Nah untuk semua unitnya ini Mendapatkan free charging case Dan ada extra free gift lagi ya Untuk 500 pembeli pertama Ada headset dan juga smartwatch So langsung aja cek link belinya Ini ada di deskripsi video Nah untuk desain Buat yang suka gaming sih Ini aku akuin keren ya Apalagi disini juga ada lampu RGB nya gitu Yang akan nyala Kalau ada notif Pas gaming Atau pas lagi ngecharge Kita bisa atur Nyalah lampunya Di settingan ini Nah disini juga ada tombol ya Namanya flex button Ini kayak action buttonnya Di iPhone 15 Ini kita bisa ganti-ganti fungsinya Misalnya untuk pencet sekali Bisa untuk mute Pencet lama bisa kita set ke screen recording Atau untuk fotografi juga bisa ya Untuk tag foto dan video Dan bahkan kita juga bisa mapping nih Untuk gaming So lumayan menarik juga Nah kalau untuk sensor biometriknya Dia pakai side fingerprint sensor Ini jadi satu sama tombol power ya Untuk unlocknya cepat Yang kalau untuk layarnya sendiri Ini 6,7 inch Resolusinya HD plus Bezelnya masih cukup tebel ya Terutama di bagian bawah But overall keren lah Karena tipenya ini pansul Dan refresh rate nya juga tinggi Di 120Hz Nah lanjut Kalau untuk urusan performanya sendiri Dia menggunakan chipset Uni SoC T615 RAM nya ini 8GB Plus ada 8GB lagi Extended RAM Kalau untuk ROM nya 128GB Ini udah UFS Plus ada tambahan microSD ya Kalau mau Soalnya dia ini triple slot Untuk OS nya Dia menggunakan Itel OS 14 Berbasis Android 14 Untuk gambaran performanya Antutu Benchmark Ini aku tes Dapet skor di 300 ribuan poin Nah kalau untuk gaming guys Ini aku tes Main PUBG Mobile Di grafis smooth Dia bisa frame rate ultra ya Udah lumayan enak juga Untuk PUBG Mobile Karena untuk Giro nya Ini hardware ya Keren Nah ini juga punya iBoost Gaming Engine Ini untuk optimasi game ya Tentunya biar lebih optimal Pas gaming Gak keganggu sama notif Kita juga bisa Enhance graphic juga ya Sama bisa mapping Flex button nya tadi Kalau untuk baterai nya sih Ini badak abis ya 5000 mAh Plus 2400 mAh Charging case nya Ini ada tombol ya Tinggal pencet aja nih Untuk aktifin charging case nya Cuman ya Untuk charging nya ini Di 18 Watt aja Dan ini juga Bisa bypass charging Nah lanjut Buat kameranya sendiri Ini kamera belakangnya 50MP Plus AI camera Dengan kamera depan 8MP Dan berikut Beberapa sampel Hasil foto Dan videonya Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini sampel Perekaman video kamera belakang Dari ITEL P65 ya Gimana untuk hasilnya Seperti ini guys Ini direkam di resolusi maksimalnya ya Resolusi Full HD 30 fps Dan kalau misalnya kita bawa jalan Dia masih ada goncangan ya Jadi untuk hasilnya Dia belum stabil Dan kalau ini untuk hasil video Dari perekaman kamera depannya Dimana untuk resolusinya sendiri Ini sama ya Jadi resolusi maksimalnya Di Full HD 30 fps Nah untuk kesimpulan Video unboxing kali ini Tentu aja ini bukan HP yang sempurna ya Karena ya Tetap aja Ada yang kurang Misalnya ini gak ada NFC Dan juga belum dual speaker Tapi tetap sih ya Di kelas harga 1,5 jutaan Aku bilang ini Tetap terlalu sadis Di kelas harganya Apalagi buat kalian yang belinya Pas perdana Atau first sellnya Karena kalian selain Dapet bonus charging case Bisa juga nih Dapet free gift lagi Ada smartwatch Dan juga headset So langsung aja Cek-cek link belinya Ada di deskripsi video Oke jadi gitu dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Video di Sip Abis Dan kita ketemu lagi di video Selanjutnya Yuk